Pemirsa puluhan awak bus menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin di terminal Cicahum, Kota Bandung. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna memastikan seluruh awak bus angkutan lebaran terbebas dari pengaruh awak-obatan terlarang serta meminimalisasi angka kecelakaan lalu lintas saat mudik. Jelang musim mudik lebaran 2019, seluruh fasilitas untuk melayani para pemudik di terminal Cicahum, Kota Bandung telah dipersiapkan. Persiapan meliputi sarana dan prasarana serta armada bus yang akan mengangkut para calon pemudik. Selain itu persiapan juga dilakukan kepada para awak bus angkutan lebaran. Puluhan awak bus menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin yang digelar Sat Narkoba Por Lestabes, Bandung. Tes urin dilakukan terhadap seluruh awak bus antarkota dalam provinsi maupun antarkota antar provinsi yang masuk ke terminal Cicahum. Setelah melakukan pemeriksaan selama lebih dari 3 jam, seluruh awak bus angkutan lebaran dinyatakan terbebas dari pengaruh narkoba. Dapat kami laporkan bahwa pada hari ini kami, Sat Narkoba Por Lestabes, Bandung berserta dengan BNK, Kota Bandung berserta dengan Disut Kota Bandung melakukan kegiatan melakukan pemeriksaan urin terhadap para awak bus, terutama untuk supir bus. Padahal maksudnya tujuan ini dilakukan adalah untuk memperkecil angka keselakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perempuan di bis. Puncak arus mudik di terminal Cicahum diprediksi terjadi pada akhir pekan ini atau tanggal 2 dan 3 Mei 2019.